selamat menikmati di dalam room meeting dan membimbing kita puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dimana yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih sempat hadir di meeting room ini untuk melakukan suatu aktivitas semoga apa yang kita lakukan berbeda di sisinya baiklah bapak ibu guru hebat yang ada di pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan dari presenter hebat kita yaitu Pak Mus Bartik yang berasal dari SMA Negeri 1 Bau Bau dia akan membawakan suatu materi yang berjudul cara verifikasi channel youtube bapak ibu guru hebat yang saya hormati untuk mengefisienkan waktu saya akan berikan kepada moderator agar bisa dipandu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Pak Mus Bartik dengan ini kepada moderator saya persenakan terima kasih ibu Dina selamat Dina 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 Halo selamat menikmati 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 yang kedua selamat menikmati yang pertama selamat menikmati selamat menikmati di telpon selamat menikmati status and status and selamat menikmati kita login login masuk melalui selamat menikmati tugas menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati materi ketika selamat menikmati 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 terakhir selamat menikmati 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 tinggal kita memastikan pada saat kita mengupload apakah itu bersifat untuk publik atau tidak publik atau pribadi itu pada saat itu kita mengupload apakah itu bisa jadi konsumsi atau hanya sekadar untuk disimpan di channel ini kita yang bersifat pribadi saya kira seperti di bu pada saat kita mengupload itu secara otomatis sudah tersimpan di channelnya kita kecuali kita sendiri yang menghapusnya dan kita yang mengaturnya semuanya itu bu Ita Haruna di housing ada udah ada nge-nge-nge anjur ini ya silahkan kurang jelas suaranya Bagaimana caranya menyimpan YouTube yang di-upload oleh orang lain Oke 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 ibu siapa yang pertanyaannya Oke ibu kita pertanyaan pertama tadi bahwa bagaimana caranya menyimpan file di YouTube ya tentunya ya ketika misalnya kita mengupload video seperti ini ya ya karena saat kita mengupload itu tadi seperti Bibi yang tanyakan bahwa bagaimana cara menyimpannya tentu ketika mengupload secara otomatis akan tersimpan ya ya kemudian kalau Odi tahu apakah yaitu publik-publik tidak publik atau pribadi atau dijadwalkan ini tergantung kita pilih kalau publik ini berarti untuk publikasi yang dilihat secara umum dan tidak publik ini pribadi-pribadi dan ini jadwalkan ada durasinya ya kemudian kalau cara menyimpan video yang ada di YouTube misalnya kita cari kita cari tentang tentang video pendidikan terima kasih terima kasih selamat menikmati hari-hari jenius itu hari-harinya gak kebanyakan mutang sih nikah gak mutang biasanya kalau di tampilan laptop dengan HP kalau di HP itu sudah tersedia pada saat di download kalau di laptop biasanya kalau kita download itu bisa menggunakan aplikasi IDM bisa menggunakan internet download manager kemudian disitu tinggal kita upload eh apa kita download kemudian nanti disimpan di file di mana yang kita inginkan mimpi yang tersimpan di drive di pincenya kita itu barangkali barangkali kita kita arena arena oke menaip itu iya 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 baik-baik masih ada yang intang atau sudah sudah gelas kemarin yang disampaikan tadi kemarin oke oke baik-baik terima kasih oke baik terima kasih baik Terima kasih Ibu moderator Ibu Ritmawati Tentu kalau kita berbicara itu padahal sesuatu yang sangat penting membantu kita atau kita mencari bahan bahkan kita memposting konten video ya bisa kita bagi ke orang lain orang lain dan disitu juga kita bisa secara memperoleh informasi yang luar biasa-biasa ah tadi tadi langkah-langkah sederhana ke verifikasi tentunya tadi tadi untuk paling mudah itu tahapannya tinggal kita klik www.youtube.com ini sangat cepat ketika kita minta verifikasi barangkali itulah materi dari saya langkah sederhana langkah sederhana saya yakin apa yang saya sampaikan malam ini tidak begitu sempurna banyak kekurangan banyak kelamaan mohon maaf jika dalam presentasikan presentasi saya melakukan kekurangan jika itu bernilai ilmu dan bermanfaat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala jika itu sebuah kekurangan yang tidak bisa saya lakukan berarti itu datang dari diri saya pribadi oke terima kasih terima kasih ilahi taufi wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya terima kasih ilahi taufi wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ilahi taufi wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ilahi taufi wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ilahi taufi wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ilahi taufi wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ilahi taufi wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tempat yang akan datang Selanjutnya yang mengakhiri proses pemutama ini ya sebelum saya nanti terima kasih yang kami ucapkan dan kalau ada kesalahan yang belum dilakukan kalau ada manfaatnya, makanya silahkan diambil dibagikan kepada orang lain Terima kasih, maka kami akhiri dan selanjutnya saya ingin tanya soal kepada host nombor 9 terima kasih terima kasih kepada kompilator Ibu Wikmawati untuk mendampingi kami dalam kami terima kasih terima kasih presenter pada malam hari ini atas teman diri yang diberikan untuk kita apa yang diberikan untuk kita pahami terima kasih terima kasih terima kasih pula buat para instruksi yang terhebat dan Bapak Ibu yang tempat hadir di meeting room ini yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih penanggung jawab wilayah Pak Abdul Fadip atas kemangat dan dukungan yang bisa kita bisa lakukan juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati